Hai selamat datang di YouTube channelnya itu siapa jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video kali ini kita akan membahas tentang 60 langkah asuhan persalinan normal dalam video ini ini bertujuan untuk memudahkan para mahasiswa memudahkan ibu-ibu bidan baru dan ibu-ibu bidan yang sudah senior mungkin yang ingin mempelajari kembali langkah demi langkah 60 langkah asuhan persalinan normal jadi 60 langkah persalinan normal itu adalah suatu rumusan atau suatu struktur yang dirumuskan untuk menyeragamkan standar operasional prosedur dalam pertolongan persalinan normal jadi seluruh bidan di Indonesia supere memakai 60 langkah pertolongan persalinan ini untuk memudahkan atau untuk menyeragamkan sebelum meninjak langkah demi langkah 60 langkah APN berikut akan saya sampaikan persiapan alat dan ruangan set untuk menolong persalinan jadi secara detail alat-alat atau apa saja yang perlu kita siapkan untuk asuhan persalinan normal akan saya sampaikan terlebih dahulu dalam video berikut ini persiapan alat untuk asuhan persalinan normal ya kita posisikan alat berada pada posisi di sebelah kanan pasien ditata dengan rapi dan ergonomis urutan sesuai dengan kebutuhannya kemudian di bawah ada beberapa alat lagi yang harus disiapkan ini adalah standar minimal untuk asuhan persalinan normal alat yang harus disiapkan di atas troli yang pertama adalah bak instrumen kita buka bak instrumen berisi dua pasang handscun steril ya dua pasang kita buka satu-satu duk steril ada dua klem arteri ada gunting tali pusat dengan bentuk melengkung kemudian ada gunting episiotomi ini dengan bentuk siku seperti ini kemudian setengah koker dan benang tali pusat steril kemudian ada kasa steril oke kita tata secara erbun manis agar mudah untuk diambil berikutnya yang harus kita siapkan adalah heating set ini dipersiapkan untuk jika terjadi dirobekkan jalan lahir dan kita harus melakukan penjahitan ada pinset dan ada nalpude ada kasa depers dan handscun steril di luar bak instrumen kita harus menyiapkan beberapa alat yang pertama funandoskop korentang jika dibutuhkan kemudian ini larutan klorin kemudian tisu obat-obatan oksitosin ini disiapkan kemudian benang dan jarum jahit untuk heating kemudian dalam kom ada kas kapas DTT kapas dicampur dengan air DTT untuk kapas sebut kemudian sped sped yang kita siapkan ada sped 1 cc dan sped 5 cc maaf sped 3 cc dan sped 5 cc harusnya ada sped 1 cc kemudian termometer dan juga tensimeter dan stetosin bagian bawah kita siapkan ada dua bengkok kemudian kain-kain atau linen untuk keperluan persalinan dengan ditata sesuai urutan waktu kapan kita membutuhkannya kemudian menyiapkan sesuai urutan linen yang pertama adalah celme oke kita tata paling bawah kemudian handuk diatasnya kemudian underpat atau alas bokong diatasnya kemudian bedong bayi untuk mengganti kemudian ada penutup kepala bayi kemudian underpat dan kain panjang untuk ibu setelah proses persalinan boleh ditambah dengan baju atasan ibu kemudian ada waslap waslap bisa kita sisihkan kemudian kita taruh secara terbalik nah ini insya Allah sudah sesuai dengan urutannya kemudian di bawah kita siapkan tiga baskom satu untuk larutan klorin air larutan klorin 5% kemudian ada air DTT dan baskom kosong untuk tempat placenta ini juga penting untuk disiapkan kemudian di sisi sampingnya kita siapkan tempat sampah medis tempat sampah non medis dan disini ada tempat pakaian kotor pasien juga harus kita siapkan demikian tadi adalah persiapan alat di awal mempersiapkan untuk pertolongan persalinan secara detail dan lengkap jadi setelah persiapan alat sudah siap baru kita akan memulai untuk belajar step by step 60 langkah APN langkah-langkah selanjutnya akan saya sampaikan pada video berikutnya jadi jangan lupa komen, like, dan subscribe terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih